Makanya saya selalu bilang, kalau Panji Gumilang atau Al-Zaitun atau siapapun yang ada di Al-Zaitun mainin trik dukun, baru saya tamperin. Saya bongkar langsung. Emang spesialis? Spesialis, iya. Apapun kesaktiannya saya bisa bongkar. Nah, masalahnya di sini kan, banyak yang berharap membubarkan Al-Zaitun. Nah, kita tanya ke Guru Gumbul, cara membubarkan Al-Zaitun? Sebenarnya tradisi masyarakat Nusantara kuno juga percaya ada orang yang memiliki kemampuan batin apa segala rupa gitu ya. Tapi sekarang justru dihubungkan dengan Indigo, saya malu dan kesel gitu. Sulap merah jadi korban gara-gara apa? Gara-gara beritanya ada, tetapi orang tidak bisa membedakan mana itu hoax atau tidak. Ya, makanya kasihan kesunan keli jaganya ya. Iya, kan kayaknya beliau sekarang dikuburan melihat anak keturunannya gitu. Kayaknya dia nepok jidat berulang kali tiap hari itu. Kenapa sih? Kayaknya gini, iya. Saya diklaim. Diklaim-klaim. Saya dituding, padahal saya enggak gitu. Nah, itu benar. Tentang Al-Zaitun, pernah bahas? Pernah. Iya kan? Ini orang emang ekstrim banget guys. Tentang Habib palsu, wah dibongkar keturunan-keturunan kan? Bukan dibongkar sih itu sebenarnya. Apa tuh? Ya, kita bicara secara akademis aja sebenarnya. Kan jadi masalah-masalah yang paling menyulitkan di Indonesia sekarang itu adalah ketika tampilan-tampilan akademis ditentang oleh pemahaman-pemahaman yang dianggap religius. Jadi kita tuh seringkali menganggap sesuatu yang profan sebagai sesuatu yang sakral. Sesuatu yang boleh dibantah, boleh dikritik, tapi oh jangan. Misalkan pesantren Al-Zaitun, pesantren itu profan, itu gak sakral gitu. Jadi gak suci. Biasa aja sama kayak kita gitu. Jadi maksudnya, kalau misalkan kita mengkritik pesantren itu, ya gak apa-apa gak dosa. Itu kan produk budaya masyarakat. Masyarakat Indonesia pengen belajar agama Islam di waktu itu diwujudkan dalam sebuah lembaga yang namanya pesantren. Karena itu, maka pesantren itu adalah sesuatu yang sangat-sangat baik. Tetapi itu tetap bagaimanapun adalah produk budaya. Nah, makanya sekarang kita gamang ketika ada pesantren Al-Zaitun misalkan. Banyak orang yang, eh gimana-gimana juga itu pesantren. Iya, benar. Akhirnya kan jadi... Seolah-olah gak boleh dikritik sama sekali ya? Seolah-olah pesantren pasti benar gitu ya? Itu yang Azaitun, yang mirip-mirip Azaitun tuh, sebenarnya banyak banget. Oh, tapi gak ke-up aja ya? Gak ke-up dan dilindungi. Jadi gini nih, pesantren-pesantren itu, apalagi yang aneh-aneh itu, itu jadi lumbung suara bagi para politisi. Sebab, kalau politisi mau kampanye di satu tempat, ini gak apa-apa ya, gak bahaya ya. Biarin aja udah. Gas. Kalau politisi di satu tempat, mau kampanye, kan duitnya mahal. Untuk dapat suara 10 ribu susah. Kampanye-nya, spanduknya, buzzer-nya, apanya segala rupanya mahal. Nah, daripada gitu, mendingan ketemuan, lobby sama pimpinan pesantren. Nah, pimpinan pesantren itu akan menjanjikan, oke 10 ribu santri saya beserta keluarganya akan nyoblos Anda. Dengan catatan, lindungi kami. Nah, itu banyak yang akhirnya pesantren sesat itu, dilindungi sama pejabat karena sudah menyerahkan suaranya. Itu baru diduga atau memang faktanya begitu? Ada datanya? Saya di podcast yang lain itu, pernah langsung menyebut tokoh tinggi banget di Indonesia. Ekstrim, ekstrim. Terus, kalau kayak, berarti kayak Alza itu nih banyak banget nih, Guru Gembul. Kan kemarin saya nyamperin Sam Sudin, Pak Depokannya berhasil ditutup. Oh iya? Iya kan? Kan Pak Depokan buka baru dengan izin baru. Oh iya? Dengan nama baru. Waktu itu kan yang pas saya samperin, akhirnya terbongkar Pak Depokannya ternyata izinnya pijat. Oh iya? Izin pijat, tapi bukanya pengobatan transfer penyakit ke kelapa. Yang itu trik sulap gitu. Nah, akibat itu, banyak netizen yang berharap ke saya, Tuh bang, samperin Alzaitun. Bang, bongkar Alzaitun. Eh, Alzaitun masalahnya bukan Dukun nih. Beda kasus sama Sam Sudin. Makanya saya selalu bilang, kalau Panji Gumilang atau Alzaitun atau siapapun yang ada di Alzaitun mainin trik Dukun, baru saya samperin. Saya bongkar langsung. Emang spesialis? Spesialis, iya. Apapun kesaktiannya saya bisa bongkar. Apapun. Nah, masalahnya di sini kan, banyak yang berharap membubarkan Alzaitun. Nah, kita tanya ke Guru Gembul. Cara membubarkan Alzaitun. Enggak, itu Pak Maruf Amin aja gak cukup sakti untuk ngelawan Alzaitun. Dulu tuh. Dulu? Sempat mau dibubarin? Dulu waktu Pak Maruf Amin itu masih sebagai ketua MUI, itu kan datang langsung ke sana, bikin rekomendasi ke pemerintah, bubarkan karena ini aliran sesat. Wah, sempat gitu? Enggak mempan. Kuat dia. Nah, sekarang karena sudah tidak dibutuhkan dalam tanda kutip. Ya, karena kan itu yang sering saya katakan bahwa itu sebenarnya adalah semacam laboratorium loh. Laboratorium dari pemerintah. Buat... Nah, sekarang sudah tidak relevan. Sekarang sudah... Sudah tidak seperti itu tantangannya. DITI-nya sudah... Atau NII-nya sudah tidak sekuat sebelumnya, yaudah. Dan sudah kandung kelihatan, sekarang yaudah. Mau panjigumbangnya dikorbankan atau yang semacam itu, ya sekarang gak terlalu jadi masalah. Tapi di situ asetnya memang besar. Besar. Dan ada kemungkinan bubar gak? Kalau sekarang, kalau kondisinya dia udah gak terlalu diperhatikan kan, kayak lebih lemah kan? Kayaknya sih cuma... Untuk disampaikan kepada masyarakat, kayaknya diambil alih sementara oleh titik-titik. Oh, oke. Masimalnya. Bahasanya kayak gitu kayaknya sekarang. Ya karena di situ asetnya gede banget. Saya denger-denger juga nyampe duitnya emang-emang. Tetean malah ya. Iya, tetean. Iya, waduh. Eh, ngomongnya jadi... Hah? Tuh, ya kan? Emang... Emang ketawa duluan, jadi saya gak mikir. Ngarai... Emang tetean apaan? Gue, saya gak ngerti lho. Iya, triliun-triliunan. Oh, triliun-triliunan. Oh, iya, iya. Iya, kan tadi kita ngomongin soal duitnya yang banyak. Duit, iya, bener. Duitnya kesana juga. Enggak, saya gak ngerti itu. Gantian. Oke, oke. Jadi, fix ya memang untuk membubarkan kayak gitu, izinnya juga jelas ya Elza itu nih? Iya, izinnya semuanya apa-apa. Semuanya lengkap guys, masalahnya. Pejabat semua yang nanda tangannya, yang peletakan batu pertamanya, yang bikin gedung-gedung ini itu segala rupa. Bahkan banyak juga konon katanya. Tapi ada media yang berani memberitakan, disitu tempat pencucian uang. Oh, diduganya ya? Iya, diduganya kayak gitu. Oke, oke. Jadi ada tempat pencuci uang. Karena disana juga kan laundry-nya banyak gitu. Jadi ya... Oh, bisa? Iya. Uduit-duit. Mungkin abis dari penggalian tanah gitu ya? Iya, iya. Iya, banyak lah kejadian-kejadian kayak gitu. Dan sekali lagi, kalau mungkin, kalau mau, silahkan diselidiki pesantren yang lain karena banyak yang kayak gitu. Bukan berarti menuduh ada yang gitu ya, silahkan selidiki pesantren-pesantren yang semacam itu. Oh, banyak yang mulai belok juga ya sebenarnya ya? Ya, karena gini. Kalau misalkan Azaitun berhasil, misalkan ya, dibubarkan, itu berarti dia dan para backing-nya sudah memiliki... Oh, yang lain lagi? Iya, alternatif. Oh, iya. Ya, pasti kayak gitu kan? Iya, benar-benar. Jadi gini nih, ada sedikit yang lucu di Indonesia itu. Di Indonesia itu, yang jadi drama itu, penggebekan, penangkapan, persidangan. Beres vonis itu, senyap. Iya, emang. Jadi misalkan ada koruptor, ditangkepnya rame, sidangnya rame. Udah di vonis, dia bebas lagi juga sebenarnya udah aja media diem. Iya sih. Kan sering saya ngomong juga, misalkan, jadi ada orang yang misalkan dihukum 12 tahun penjara, 15 tahun penjara. Media emang awalnya enggak? Apakah dia masih ngecek di selnya masih ada atau enggak? Iya, hilang. Iya, misalnya. Kan dulu pernah ada kasus kan? Iya, benar. Yang pakai rambut palsu itu. Iya, nonton ya. Ingat, ingat. Nah, emang sekarang kejadian kayak gitu enggak terjadi? Nah, gue enggak tahu. Bisa jadi. Iya, iya. Nah, terus juga banyak nih guru gumbul. Kan abang saya Ustadz. Oh, iya, iya. Abang saya Ustadz di Bogor. Terus banyak juga teman-teman agamis saya nih yang berpikiran, ini guru gumbul arahnya kemana sih sebenarnya pemikiran? Liberal enggak, Muhammadiyah enggak, NU juga enggak, terus ahlus sunnah juga enggak, diserang juga. Ada aja yang dikritik-kritik-kritik. Ini arahnya kemana? Bahkan saya pernah dengar pernyataan guru gumbul yang tentang logika-logikaan, yang tentang kapal Nabi Nuh. Iya, iya. Guru bilangnya ini asal. Kalau kapal Nabi Nuh hoax, itu benar. Iya, faktanya hoax itu ya kan. Yang ditemukan seolah-olah itu kapal Nabi Nuh itu hoax. Terus ada pertanyaan berikutnya adalah yang bikin ngebleng ya. Kejadian ini beneran ada enggak? Airnya dari mana? Iya. Nah itu kan kayak astronomis, kayak itu yang kisah. Sebenarnya itu gimana sih? Emang enggak percaya atau pemikiran logika aja atau gimana? Enggak, gini, saya tuh memperkenalkan ke orang bahwa saya tuh fundamentalis asli. Jadi fundamentalis asli itu maksudnya saya kalau beragama hanya ambil dari sumber-sumber yang primer aja, yang otentik aja. Selain dari itu, maka saya bisa otak-atik gitu. Maksudnya bisa otak-atik dengan logika gitu. Ya enggak apa-apa, enggak jadi masalah. Nah, dalam prinsip ajaran agama Islam, ya sumber utama kita ya memang cuma Quran dan Sunnah. Jadi kalau misalkan ada pernyataan ulama, itu kita rekomendasikan karena dia sudah kita ketahui ilmunya lebih banyak daripada kita dan sebagainya. Tetapi, tetap sehebat-hebatnya ulama, dia tidak sakral dan sumber yang berasal dari beliau itu hanya tafsiran. Sekali lagi, kita lebih memprioritaskan pendapat dia dan akan merekomendasikan pendapat dia, tetapi dia judulnya tidak sakral. Nah, karena itu, maka kalau misalkan saya bertentangan dengan yang ini dan begitu, kayak tadi saya bertentangan dengan pesantren gitu, ya enggak jadi masalah, enggak apa-apa. Atau misalkan, kalau misalkan yang tadi banjir Nabi Nuh, kan di dalam Quran itu enggak ada ceritanya banjir meliputi seluruh bumi. Yang ada di Alkitab ada, dan memang sebagian Muslim ada yang menafsirkan juga seperti itu. Tapi kalau misalkan enggak ada tekstnya, ya enggak apa-apa, kita mau tafsirkan kayak gimana. Enggak ada tekstnya, ya enggak apa-apa, kayak gitulah. Jadi, bukan berarti membantah. Nah, banyak juga saya itu sebenarnya yang mencoba untuk mengajukan kembali pertanyaan. Di video terbaru saya itu, di akhir video saya bilang, ketika satu agama mengatakan saya yang paling benar, dan Tuhan kami adalah yang paling benar, dan agama yang lain mengatakan Tuhan kami yang benar, yang lain salah semua, berani enggak orang di seluruh dunia itu mengambil sebuah pertaruhan? Kan satu agama mengatakan benar, yang lain salah. Satu agama mengatakan benar, yang lain salah. Artinya kita itu sekarang sedang bertaruh, bukan hanya bertaruh nyawa. Kalau kita mati, kehidupan setelah kita itu bisa menderita selama-lama-lama-lamanya. Bisa hidup dalam kebahagiaan selama-lama-lamanya. Itu kan pertaruhan besar ketika kita di dunia milih agama. Nah, kalau misalkan saya pertanyakan seperti itu, itu sekarang adalah sebenarnya pertanyaan yang filosofis. Dan di dalam Al-Quran, misalkan, ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Itu banyak yang komplain, iman saya langsung jeblok, dapat pertanyaan kayak gitu. Apa agama yang saya selama ini? Kan memang pertaruhannya adalah surga neraka selama-lamanya menilai klaim dari agama-agama yang dimaksud. Iya, iya, benar-benar. Takut nggak? Apa? Takut nggak? Terhadap? Iya, ini kan sekarang kita lagi bertaruh. Kalau saya karena apa yang saya percayai, jadi ya percaya aja. Nah, yaudah. Bahwa ke arah yang benar gitu. Nah, yaudah kan sebenarnya selesai. Iya, sesimpel itu. Tapi kalau misalkan yang ragu, ya akhirnya jadi, aduh, saya gimana nih gimana? Iya, kemana nih? Kemana aranya? Ini juga saya pernah sampaikan ke orang yang mengklaim ateis gitu. Jadi saya tuh kan gaul juga dengan orang-orang yang latarnya filsafat gitu. Saya tanyain juga ke mereka. Dan mereka juga kayaknya jadi takut gitu ketika mendapatkan pertanyaan yang seperti itu. Kan kalau misalkan, saya bilang, kalau misalkan orang-orang beragama itu pertaruhannya enak gitu. Oke, oke. Kalau misalkan Tuhan itu memang tidak ada, yaudah, nothing to lose kitanya. Tapi kalau misalkan Tuhan itu ternyata ada dan neraka itu ada, yang orang ateis, yang gelagapan. Nah, kalau yang beragama itu kan. Udah ada asuransi nih. Gak ada pertaruhannya. Nah, mereka kan juga gak berani jawab itu gitu. Menghindar aja kesana-kesini. Iya, iya, iya. Itu banyak sih memang yang jadi pertanyaan netizen setiap kali saya di podcastnya Guru Gembul. Ditanya, niat saya bongkar dukun, ujung-ujungnya untuk akhirat kan. Saya selalu jawab. Banyak orang-orang yang jawab, kalau akhirat gak pernah ada gimana gitu. Iya kan? Berarti sia-sia gitu. Yang enggak, pertanyaan itu sebenarnya gak terlalu berbahaya ketika akhirat gak ada. Yang berbahaya adalah, lu gak ngapain-ngapain ternyata akhirat ada. Nah, iya. Iya. Itu yang bahaya. Nah, terus ini terakhir, pembahasan terakhir. Oh, terakhir ya? Ada nih. Lu ada kucing di situ. Dari tadi ternyata. Iya, tidurnya udah. Nah, terakhir ini tentang Indigo. Oke, Guru Gembul percaya Indigo gak orang bisa ngeliat jin? Di tahun 1960-an itu pertama kalinya sebuah buku di Amerika Serikat memperkenalkan judulnya itu The Color of Lupa. The Color of Lupa. The Color of Lupa. Terus saya pernah baca bukunya dan itu adalah buku pertama yang menjelaskan, memperkenalkan atau, jadi itu kan sebenarnya adalah cerita dari orang-orang Eropa kan sebenarnya soal Indigo-Indigoan itu. Novel atau apa? Bukan. Jadi Indigo itu, itu berasal dari tradisi India yang kemudian diperkenalkan, iya. Jadi orang-orang India itu punya istilah yang namanya Aura, Cakra. Oke, iya benar. Jadi Aura Kasih, Cakrakan gitu. Jadi semuanya kan dari India. Jadi mereka itu memperkenalkan stratifikasi spiritual. Dan yang paling puncak itu adalah yang ungu. Apa tuh? Ungu kan. Jadi warna Aura paling. Oh ini Cakra Mahkota. Iya, iya. Kan gitu ada yang paling puncak itu ungu. Iya. Nah, tapi kalau misalkan ungu itu, itu udah paling levelnya udah tinggi banget. Tinggi banget. Udah level 7 gitu kan. Ya. Kepercayaannya gitu ya. Kepercayaannya. Nah, maka di Indonesia itu kemudian diperkenalkan bukan level ungu, level 6 aja lah. Oh, yang makanya. Level 6 itu Nila. Iya, iya, iya. Indigo, oke. Nah, dari situlah cerita kemudian Indigo. Dan akhirnya, kan sebenarnya tradisi masyarakat Nusantara kuno juga percaya ada orang yang memiliki kemampuan batin apa segala rupa gitu ya. Iya. Tapi sekarang justru dihubungkan dengan Indigo, saya malu dan kesel gitu. Jadi bangsa kita tuh inferior banget sampai bahkan cerita tentang mistik di mana kita jauh lebih kaya, malah nyontek ke barat gitu. Padahal barat baru tahun 60-an munculnya. Kita jauh lebih awal. Kenapa nggak bikin sendiri istilah dari leluhur kita gitu. Iya, iya, iya. Misalkan apa ya? Ya, yang kaya gitulah. Indra ke-6. Iya, Indra ke-6. Wih, mentong-mentongnya Indra ke-6. Indra bukti 1. Iya. Indra ke-6. Macem-macem ya. Makanya kan sempat juga ini. Berarti percaya nggak nih ada orang ngeliat hantu? Kalau dari guru gembul sendiri. Saya nggak menutup kemungkinan ada orang yang mungkin bisa melihat itu. Oke. Saya nggak menutup kemungkinan. Nggak menutup kemungkinan. Tetapi ketika ada orang yang secara rutin bisa melakukan seperti itu, kemudian ditayangkan di media, kemudian itu menghasilkan cuan yang cukup. Oke. Saya harus memperingatkan orang banyak untuk menguji kembali tampilan-tampilannya. Saya pernah soalnya, guru. Iya, pernah kan? Iya, saya pernah. Ya itu. Pernah coba ngetes-ngetes mereka-mereka yang ngaku bisa melihat hantu. Kayak misalkan, hantunya di mana? Di sini misalkan. Oke, bisa komunikasi ya? Bisa. Dulunya dia matinya kenapa? Oh, ini kecelakaan gitu. Yaudah. Lu ngadep sana, hantunya di sini kan mukanya. Yaudah. Ini gue tulis 5 angka, gue kasih lihat ke hantunya. Ditanya angka yang gue tulis. Pasti pas ditanya, wah udah gak mau komunikasi. Udah hilang. Hantunya gak mau nginget. Aneh banget. Ada itu di Amerika pengujian itu. Oh, ada. Dan itu malu-maluin itu indigo-nya. Jadi ceritanya ada dua indigo nih. Dua orang indigo. Diajak ketemuan sama satu stasiun televisi yang sama. Tapi mereka itu dua-duanya itu gak di-calling-in. Oh, iya. Pernah tahu ya ceritanya ya? Belum, belum. Jadi mereka datang ke sebuah rumah angker. Gedung-gedung angker. Yang satu disimpan di lantai sekian sampai sekian. Yang satu lantai bawah sampai lantai ini. Saling gak tahu tuh? Saling gak tahu dua-duanya. Aduh, ntar lu. Ini pesawat lewat nih. Gak apa-apa. Saya sering ada pesawat lewat di sini. Ini nih. Tim gue disuruh panasin malah dipakai buat beli sayur. Tuh. Saya kalau podcast ngomong aja. Terus lanjut. Nah. Kan ini saling gak tahu nih. Saling gak tahu. Oke. Saling gak tahu. Terus yang di bawah tuh ditanya. Pak, di sini cuma kita aja yang gak ada siapapun di sini. Tolong jelaskan di sini. Hantunya tuh gimana aja? Oke. Oh, hantunya tuh di sini ular. Di lantai sana tuh ada ini. Lantai sini ada ini. Lantai sini ada ini. Lantai ini ada ini. Dijelaskan panjang. Lebar lebih dari setengah jam. Dia ngoceh semua segala rupa. Yang di atas juga sama ditanya. Oh. Beda tuh jawabannya. Jawabannya beda. Kan kalau misalkan memang mereka benar-benar melihat sesuatu yang sama. Iya. Kalau kemampuannya ada harusnya sama. Ya harusnya sama. Iya, iya. Tapi faktanya. Pengujian yang dilakukan televisi itu. Indigo-nya bukan cuma dua itu. Tapi berkali-kali juga. Jadi nanyain yang indigo-nya banyak. Menang acara YouTube gitu. Tapi pada gak mau sih. Pada gak mau ketemu gue. Nyamar aja tuh. Ini nih. Tak kameramennya disuruh jadi ini gitu. Pada gak mau. Indigo-indigo ini. Malah ada yang mengartikan indigo tuh singkatan banget. Sebenernya. Apa? Indikasi gangguan otak. Ada yang bilang kayak gitu juga. Ya, tapi secara psikologis gitu. Ada penelitian ya. Oh. Ada penelitian. Jadi sebagian besar orang yang mengaku indigo itu adalah orang yang kesepian. Yang membutuhkan perhatian. Yang pernah mengalami trauma di masa lalu karena dia pernah ditinggalkan dan lain-lain gitu. Jadi ada kalanya dia tidak bener-bener ngayal. Atau tidak berbohong. Tapi ada kalanya dia memang ngeliat. Dia ngeliat. Oke. Sosok ya. Dia skizofrenia. I see. Iya gitu kan. Ternyata ada juga orang yang mengaku indigo ternyata seperti itu. Makanya saya juga pernah ngomong di salah satu video saya. Gini lah gampangnya. Cek latar belakang dari orang yang pernah ngaku indigo. Jangan-jangan di masa kecilnya dia pernah mengalami. Itu sebenarnya penyelamatan dia. Daripada diklaim dia pendusta kan. Lebih baik diklaim bahwa dia memang punya gangguan mental. Oh iya. Daripada pembohong kan masalah. Berikutnya nih. Kan kalau Guru Gembul suka ngebongkar-ngebongkar sejarah nih. Kita tantang untuk ngebongkar kesaktian. Oh kesaktian apa nih? Ini ada nih. Boleh-boleh. Nih Guru Gembul. Apa nih? Jepitan. Iya. Oke. Di sini saya punya beberapa gambar guys. Nih liat ya. Ada 10 keriting. 7 keriting. Queen love. 8 keriting. 9 keriting. Iya. Hafalin ya Guru Gembulnya. Gak bisa ngefal. Waduh. 10, 7, Ki, 8, 9. Kan ada satu warna doang. Ingitin kan. Ada satu warna doang ya. Ada satu warna doang. Gak perlu hafal semuanya. Cukup lihat ada satu warna yang beda ya. Queen. Queen love ya. Queen love. Queen love. Nah sekarang. Kira-kira. Tadi queen love-nya ada di urutan keberapa? Di tengah. Lupa sih. Di tengah ya di tengah. Iya betul. Jepitin. Dijepitin sini. Ya kali. Hikali jepit sini. Nih ya. Tengah. Sini ya. Nilihat. Ternyata salah. Oh salah ya. Iya salah. Oh. Gak apa-apa. Kesempatan gak cuma sekali. Tapi saya tahu kayaknya itu. Ntar dulu. Ntar dulu. Ntar dulu. Ntar. Ini kesempatan gak cuma sekali. Tenang aja. Lihat. Guru Gembul. Lihat ya. Ada queen love. Queen love. Iya. Queen love. Queen love. Ingat. Ingat. Iya. Iya coba. Masukin lagi. Sinilah. Hah. Iya nih. Situ. Lah. Salah. Dua kali salah. Dua kali salah. Dua kali salah. Nah. Saya disini-sini. Ini dipegang-pegang. Nah. Daripada salah terus. Iya kan. Kan butuh bener kan. Sesekali kan. Kalau salah kan dihujat netizen. Tapi guru tuh gak pernah salah tuh. Hah. Guru tuh gak pernah salah. Kalau guru ketahuan salah. Berarti itunya yang salah. Oh gitu. Kok gitu kartunya itu yang salah. Curah. Oke. Nih. Kan ini banyak kartun ya. Tadi. Ingat gak ada berapa aja. Apa. Delapan. Iya sulit ya. Kalau nginget ya. Saya pelupanya. Iya udah. Queen love nya lagi. Sekali lagi deh. Ampun. Gimana posisinya. Queen love nya aja cukup. Ini kali ini saya kasih ilmu nih. Nah. Pasti bener. Udah saya salahin sengaja ya. Coba salahin sengaja. Ini pasti bener. Oh gitu ya. Iya pasti bener. Sini. Sini. Iya. Nah gitu. Sini. Pasti bener. Sakti. Pasti bener. Pasti bener. Ini para. Pak Deddy Kobuser itu pernah ngomong. Dia berhenti dari sulap tuh. Gara-gara. Alat-alatnya mahal. Oh iya. Iya bener. Emang. Iya betul. Pasti bener. Sakti. Di si ilmu tadi terasa gak anget-anget. Iya. Terasa tuh. Iya kan. Ada aura masuk ke energi. Iya betul. Memang kayak gitu. Nah ini. Sampai bau mulut sih. Sejarah Queen Love apa tuh? Eh. Tadi. Sebenernya bukan sejarah triknya. Queen Love ini sejarahnya. Ada gak nih dari gambar ini? Ada. Apa tuh? Itu raja-raja paling bersejarah yang disebut oleh orang-orang Eropa. Dan mewakili setiap musim. Oh di Kartu Remy ya? Iya. Ini kan yang mainannya Kartu Remy kan? Iya bener. Iya ini tuh siapa ya istrinya? Saya lupa kan. Oh ada namanya serius? Ada. Ada namanya. Yang raja yang king empat dan ini Queen cuma satu kan? Iya. Enggak. Eh enggak. Queen juga empat. Tapi yang beda satu itu yang King Love. Dari semua king yang megang senjata. King Love doang yang nutukin ke kepalanya. Itu tuh ada makna? Ada. Cuma saya lupa gitu. Cuma udah lama tapi. Enggak. Maknanya itu sebenarnya yang saya ingat yang cuma itu doang sih sebenarnya dari banyak Kartu. Kenapa King Love doang yang dia megang senjata tapi nutukin ke kepalanya? Karena cuma cinta yang bisa ngebuat lu bunuh diri. Halah. Oke. Yaudah guys. Udah cukup panjang nih ngobrolan kita nih. Sebagai pengumuman ya. Saya enggak duduk di kursi. Dia duduk tuh di situ tuh. Iya emang. Ntar paling ada ntar komentar. Orang saya ngobrol sama abang saya yang Ustadz. Kaki saya begini nih. Komentar hari ada aja nih pembela-pembela dukun. Pesulap merah sombong tuh. Gue paling enggak suka banget ada orang duduk kakinya sila. Sombong banget. Ntar ini nih. Ini juga dibilangnya. Sombong banget. Iya. Sombong banget. Iya emang gue sombong dari miskin. Bodo amat. Iya. Pembela sombong aja enggak apa-apa ya. Iya bener. Pesulap sombong masa enggak boleh. Yaudah. Terima kasih banyak. Udah tadi ngedengerin cerita-cerita kita tuh. Dia nyampe tidur. Tuh. Lihat. Lihat. Kasih lihat. Kasih lihat. Tuh. Semoga kamu semua enggak tidur ya. Nontonnya. Yaudah. Apa? Ada yang mau disampaikan? Gak tau. Ini udah gelap. Iya. Yaudah. Sampai jumpa di video berikutnya. Gue akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Jangan lupa juga cek channelnya Guru Gembul. Terima kasih. Jadilah lebih pintar dari orang pintar. Jadilah lebih normal dari paranormal. Dan jadilah lebih natural dari ahli super natural. Bye-bye.